Pada masa libur panjang Imlek, puluhan ribu warga berlibur dengan menggunakan kereta api dari stasiun Bandung dan Kiara Condok. Daob 2 Bandung pun menghibur para penumpang dengan menghadirkan atraksi barongsai. Libur long weekend yang salah satunya untuk memperingati tahun baru Imlek dimanfaatkan setidaknya 17.500 orang untuk berlibur dari kota Bandung ke berbagai kota seperti Surabaya, Jogja, dan Malang dengan menggunakan kereta api. Menurut manajer Humas PT. Daob 2 Bandung Ayep Hanapi, pada libur panjang tahun baru Imlek, total setidaknya 77.000 penumpang kereta api berangkat dari stasiun Bandung maupun stasiun Kiara Condok. Puncak keberangkatan penumpang terjadi pada Kamis, yaitu 18.000 penumpang meninggalkan kota Bandung dari stasiun Bandung maupun Kiara Condok. Pihaknya pun berupaya memeriahkan tahun baru Imlek dengan menggelar festival barongsai di area stasiun, bahkan hingga masuk ke dalam gerbung kereta yang sedang menunggu waktu keberangkatan. Ini menghadirkan suasana, kesan yang berbeda pada penumpang, menghibur juga. Untuk penumpang, hari ini masih cukup tinggi penumpang yang meninggalkan wilayah 22 Bandung, baik itu berangkat dari stasiun Bandung maupun stasiun Kiara Condok, masih tinggi kurang lebih sekitar 17.500 penumpang. Kehadiran barongsai menghibur para penumpang diantaranya Citra dan Hani yang tengah menunggu keberangkatan kereta menuju Cilacap. Selain atraksi barongsai, para penumpang pun dihibur dengan flash mob, games interaktif hingga pernak-pernik Imlek di stasiun Bandung. Penumpang kereta api, papandayan dan pengandaran pun mendapatkan jeruk gratis.